DPRD Kalimantan Barat menggelar tes swab untuk anggotanya. Tes yang dilakukan menjelang masa reses bertujuan memastikan para wakil rakyat ini terbebas dari paparan virus, sehingga masa reses tidak menjadi kelas terbaru COVID-19. Namun dari 65 orang anggota DPRD, hanya 10 orang yang datang ke Aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar yang menjadi lokasi tes, sehingga tes swab pun harus dijadwalkan ulang bagi anggota dewan yang belum menjalani tes. Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur menyebut, sedikitnya jumlah peserta tes swab disebabkan banyak anggota dewan yang sudah melakukan tes secara mandiri. Kita mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi reses ini untuk swab dulu. Ini ada kedua tadi, kita penerima demo, dan kemudian ada 10 orang dapat informasi ya, hanya 10 orang. Dan barangkali sebelumnya, kita belum dapat informasi, teman-teman sebelumnya juga sudah mengadakan swab dulu. Nah, sendiri. Nah, nanti setelah ini barangkali, setelah mereka mengadukan reses, pulang kami ingin supaya kita swab kembali, kita wajibkan. Nah, ini kan untuk menjaga diri kita masing-masing nih. Nah, maka untuk itu kepada teman-teman, kami hanya mengimbau, dan nanti setelah pulang, tetap kami minta di swab lagi supaya steril lah. Selain menjelang reses, tes swab juga akan dilakukan setelah masa reses selesai, untuk memastikan lingkungan DPRD bebas dari paparan COVID-19.